Halo semuanya, Assalamualaikum kali ini saya mau ulas lagi helm dari KYT kali ini seri balapnya KYT ya kalau sekarang SRGB nah ini pendahulunya KYT C4 nah yang saya punya ini adalah tipe massal atau lebih kerennya mungkin street kali ya nah bedanya apa dengan yang KYT race di bagian innernya dia berbeda selain itu bagian filter fannya juga menggunakan bahan yang lebih solid nah ini seperti ini untuk bahan dasar helmnya sendiri sama ya tidak ada perbedaan dia pakai komposite fiber nah yang saya punya ini motifnya juga dari pembalap nasional ya Hoki Kristianto pembalap yang ikonik ya fast duck sebutannya dia dengan logo atau ikon bebek ya ini motifnya ini motifnya salah satu motif yang rare menurut saya karena jarang juga yang punya dan ini motifnya bagus banget karena penuh dengan glitter ya glitter-glitternya juga bagus rapi rapi untuk visornya sendiri menggunakan model knob ya nah yang masal ini innernya tentu saja menyesuaikan untuk penggunaan hariannya karena kalau kita yang race tentu lebih tight ya tapi anda bisa lihat disini ini fiturnya sudah pakai lock double daring ini saja sudah mewah menurut saya anda bisa lihat bagian innernya ini mewah crown padnya model yang mengambang sehingga nyaman untuk di kepala jadi pembagian berat nya itu merata kalau model mengambang ini seperti halnya helm helm premium lainnya jadi kalau kita gunakan untuk track day karena helm ini memang peruntukannya untuk road race kalau hanya sekedar track day istilahnya yang mumpuni untuk helm C4 ini untuk fan nya sendiri standart dia ada di bagian atas exhaust tip up ada 2 terus bagian mode nya ini nah ini sekilas kalau kita lihat terbuka ya tapi sebenarnya dia ada tutupnya disini seperti EGV modelnya oh iya ngomong-ngomong EGV nah ini sekilas kalau kalian lihat mungkin memang helm ini kan satu angkatan dengan AGV TITEC siluetnya memang mirip tapi sebenarnya model KYT ini berbagi model dengan helm dari Itali juga BFV modelnya persis bahannya juga sama dan peruntukannya memang untuk helm balap dan memang saat masanya helm ini memang modelnya seperti ini helm saat itu bahkan helm premium juga model-modelnya seperti ini masih rounded tapi tidak rounded banget karena guratan dari streamline fan ini juga memberikan kesan aerodinamis saat itu dan ini menurut saya KYT C4 ya memang dulu helm premium dari KYT dan apa ya memang dari segi kenyamanan jelas pasti sangat berbeda dengan helm-helm di tipe di bawah ini di bawah KYT lainnya saat itu untuk ini ya model knob-nya sendiri juga halus ini saya suka banget dengan motif dia white red flow jadi ini sekilas seperti orange tapi ini sebenarnya red flow oke itu aja sih yang mau saya sampaikan di kesempatan video kali ini nanti kita bahas helm-helm lainnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikin selamat menikin Terima kasih.